Yups, Foytaymen kali ini mengulas keseruan di Synchronize Face 2023, ajang musik tahunan yang mendatangkan musisi Indonesia terbaik di genre-nya. Hai pemirsa Foytay, saat ini saya sedang berada di G-Expo, tepatnya menghadiri salah satu event tahunan yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Yup, Synchronize Festival 2023. Mending kita lihat seperti apa sih keseruan di dalam. Menariknya, pihak Synchronize telah mengundi pemenang NFT Lifetime, alias tiket seumur hidup bagi para penonton yang tahun 2019 tidak merifan tiketnya. Sebagai pemenang NFT nih, waktu itu ribet gak sih ngurusinnya? Jujur cukup ribet sih, karena gak biasa ya. Dia tuh sistemnya pake Discord, sementara kita kan biasanya pake WhatsApp ya. Jadi tuh agak ribet, mesti dua kali verifikasi gitu. Tapi lebih keamanan ya. Nah, setelah masuk, menikmati Synchronize dengan NFT Lifetime, apa yang kamu rasain? Jujur, gak jauh beda ya, karena itu cuma dapet masuk aja sih. Jadi misalkan pengeluaran bisa buat yang lain, yang tadinya harus bayar tiket kan, ini bisa buat jajan, bisa buat yang lain gitu. Jujur, gak jauh beda ya, karena itu juga ada mata jual, ibunya saya cuman ngeliat anak-anak band sama anak naga belan, belan. Anak-anak band itu gak dilihat, jatuhnya di satu, itu tukar dua. Gak mana, gak ngerti itu. Pokoknya main gini, jadi gitu aja. Ada apa? Tonight game. Gak, 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 gak. 1, 2, 3, 4 Ya, emang gila Sinkronize Fest Kita pikir lagu-lagu ini tetap bisa menjadi Sebuah konser yang asik Di mana semua orang bisa nyanyi bareng gitu Satu kalimat buat Sinkronize Fest 2023 Dasyat Terima kasih Ya, pemirsa FOI, itu dia keseruan saya Di Sinkronize Festival 2023 Di hari pertama Gimana? Untuk kalian yang datang Coba tulis di kolom komentar dong Keseruan apa sih yang kalian dapat di tahun ini Nah, saya saksikan untuk liputan selanjutnya Di tahun depan Bye